Hai semuanya, welcome back to my channel Dari judulnya kalian pasti udah tau ya, aku hari ini akan nge-review satu rangkaian produk yang unik banget Dan kalau kalian penasaran produknya apa, just keep on watching Jadi hari ini aku akan nge-review satu produk dari The Body Culture yang serisnya Jadi seris ini terdiri dari sabun, lotion, serum, dan ketiganya ini mengandung ekstrak buah-buahan yang berfungsi untuk menutrisi kulit kita Pertama kalau dilihat dari packagingnya, mereka unik banget karena semua packagingnya itu full color dan warna-warni banget Label produknya itu bener-bener warna-warni kayak pelangi, mungkin ini sesuai sama tema fruity yang mereka tonjolin ya Karena disini ada gambar buah-buahannya juga Terus uniknya lagi di serum dan lotionnya ini ada aksara Thailandnya yang aku gak ngerti artinya apa Padahal The Body Culture ini adalah Indonesian local brand Apakah mereka terinfrasi sama produk Thailand? Gimana menurut kalian? Komen disini ya Terus di belakang dari packagingnya itu mereka juga sediain keterangan yang lengkap banget Mulai dari deskripsi, cara pakenya, sampai ingredients-nya Disini juga ada nomor BPOM-nya dan tanggal kalder luarsanya So aman ya Oke itu dia tadi dari packagingnya Sekarang aku mau bahas satu persatu produknya Pertama aku mulai dari sabunnya dulu Pas aku liat sabunnya perhatian aku tuh langsung tertuju ke warnanya Karena ternyata gak cuma boxnya aja yang berwarna tapi juga isinya Wow ini menarik banget sih menurut aku Terus mereka ngeklaim bahwa sabun ini bisa mencerahkan dan melembabkan kulit Dan pas aku liat di ingredients-nya emang ada kandungan vitamin C Yang fungsinya buat mencerahkan dan coconut oil serta vitamin E yang bisa melembabkan kulit Cara pake sabun ini gampang banget Pertama kalian tinggal basahin sabunnya Terus kalian gosok-gosok sampai berbusa Habis itu kalian bisa usap-usap atau gosok-gosok lembut di bagian tubuh yang kalian mau Hal yang aku rasain setelah aku pake sabun ini Setelah ngebilasnya itu gak ada rasa lengket sama sekali atau licin-licin Biasanya sabun yang melembabkan itu kan licin ya teksturnya Tapi ini tuh gak sama sekali Tapi waktu kita keringin pake handuk setelah kita keringin itu kulit kita jadi beneran halus banget Bahkan kalau kita gosok-gosokin itu gak ada kasarnya sama sekali Beneran halus dan bisa melembabkan kulit kita Itu dia tadi sabunnya sekarang aku mau bahas tentang lotionnya Flutamine lotion ini kemasannya pump Jadi enak banget buat kita taruh di kamar Terus kalau mau dipake tinggal pencet aja pumpnya Terus warna lotionnya ini pink dan teksturnya itu kental Mereka ngeklaim bahwa lotion ini tuh bisa mengelembabkan kulit Dan bikin kulit kita tampak lebih cerah Karena ada ekstrak strawberry dan himinya Cara pake lotion ini sama kayak lotion pada umumnya Sensasinya itu lembab banget di kulit langsung kerasa halus Moist dan gak kasar lagi Tapi setelah dipake dia itu gak langsung nyerep Jadi kita harus nunggu beberapa saat dulu Sampai lotionnya itu bener-bener nyerep dan gak lengket di kulit kita Aroma dari si Flutamine lotion ini bener-bener kayak Permen buah Wanginya bener-bener semerbak banget Tapi kalau menurut aku di awal-awal agak sedikit nyengat Jadi buat kalian yang sensitif sama bau Mungkin agak kurang suka Atau kaget di awalnya Cuman lama-lama baunya akan makin soft Wanginya ini bisa bertahan lama kurang lebih 4-5 jam So far aku suka banget sama hasil kelembapan dari lotion ini Karena kalau misalkan kalian liat di video body keratin aku Kalian pasti tau kalau aku pake Nivea body serum yang kayak gini Dan menurut aku serum ini tuh gak begitu lembab Dan gak ada wanginya So aku suka banget lotion dari Flutamine ini Karena dia bisa jadi layer buat setelah aku pake serum Nivea Supaya kulit aku tuh tetep lembab dan bisa juga dapet wanginya Sayangnya Flutamine lotion ini gak ada SPFnya Jadi kalian harus pake sunscreen tambahan Kalau misalkan kalian mau keluar rumah Atau kalian mau beraktifitas di siang hari pake lotion ini Dan terakhir aku mau bahas tentang serumnya Yaitu Flutamine serum Serum ini punya botol pump Jadi cukup higienis ya Terus warnanya juga bening dan kental Teksturnya serumnya ini agak unik Karena hampir kayak gel Jadi ekspektasi aku langsung tau Kalau ini akan ringan dipakenya Dan gak berat sama sekali Serum ini ngeklaim dia bisa mencerahkan Dan juga melembabkan kulit wajah kita Karena dia mengandung niacinamide Dan juga vitamin C Terus serum ini juga katanya non-comedogenic Karena dia pake grape seed oil Jadi malah justru dia bisa membersihkan komedo yang ada di wajah kita Cara pakenya pun gampang banget Kalian tinggal ambil 2-3 pump Habis itu kalian tinggal ratain di wajah kalian Sampai meresap Habis itu kalian bisa bawa tidur Atau kalian bisa pake itu sebagai primer Sebelum kalian make up Kesan aku pake serum ini sih Aku ngerasa gak ada rasa berat sama sekali Karena aku bilang di awal tadi Teksturnya tuh hampir mirip kayak gel Jadi waktu di aplikasiin tuh Dia gampang banget nyerep Tapi dia tetep ngelembabin kulit wajah kita Jadi bagus banget Kalau misalkan kita pake sebelum make up Foundation kita tuh jadi lebih gampang nempel Apalagi kalau buat kalian yang gak pernah pake foundation Atau baby cushion Kalian cuma pake serum ini Terus abis itu kalian pake bedak Itu udah bagus banget hasilnya Dan nempel Itu dia tadi review aku Tentang produk Frutamine Series Dari The Body Culture Overall aku suka banget Karena semuanya itu bisa ngelembabin kulit Baik wajah maupun badan Karena di musim kayak gini tuh penting banget Buat melembabkan kulit kita Karena kulit yang kering itu Bakal jadi sarang rumah Terus the most favorite dari ketiganya adalah Ini Frutamine serumnya Karena aku suka banget sama teksturnya Yang gampang nyerep di kulit Terus dia juga bisa dijadikan primer Sebelum kita make up Makanya aku tuh suka banget sama Frutamine serum ini Dan kalo misalkan kalian tertarik sama produk-produk yang tadi aku review Kalian bisa cek di instagram At thebodyculture.id Karena disana gak cuma jual Frutamine series Tapi juga Banyak skincare lainnya Yang pasti bagus banget Buat kulit kalian Karena mereka udah Tersertifikasi BPOM Sekian video aku kali ini Makasih banget yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel aku Terus kasih aku request dan saran untuk video aku selanjutnya ya I'll see you in my next video Bye-bye